Puskesmas di Kota Cimahi Hari ini tak beroperasi hingga 14 hari ke depan Hal tersebut dikarenakan terkonfirmasinya 5 orang karyawan di Puskesmas yang dinyatakan positif COVID-19 Usai menjalani swab tes beberapa waktu lalu Kelima karyawan Puskesmas melong tengah yang dinyatakan positif seluruhnya merupakan tenaga kesehatan Dari hasil penelusuran Dinas Kesehatan Kota Cimahi Kelima orang yang positif tersebut diduga abai dengan protokol kesehatan dan tertular dari luar Di antara karyawan yang dinyatakan positif tertular usai menghadiri pesta pernikahan di luar Kota Cimahi Saat ini seluruh karyawan Puskesmas yang dinyatakan positif COVID-19 Sudah menjalani isolasi mandiri dan dalam pengawasan tim medis Kalau untuk saat ini Cimahi posisi di posisi 388 dengan 97 kasus aktif dan 278 sembuh, 13 meninggal Artinya ada penamaan satu orang meninggal hari ini? Hari ini sepertinya meninggal sudah kemarin mas, mungkin baru didiris hari ini dari kelurahan Itu yang mendominasi kasus di Cimahi apa sih? Rata-rata tetap kluster keluarga dan mereka kalau kita lihat dari pelaku perjalanan Atau mereka yang memang bekerja di luar Cimahi Tetapi kemudian tinggalnya di Cimahi Dengan terpaparnya 5 orang tenaga kesehatan seluruh rumah sakit dan Puskesmas di Kota Cimahi Wajib meningkatkan kewaspadaan termasuk dalam penerapan protokol kesehatan Termasuk saat melakukan kunjungan ke luar Kota Cimahi Kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi terus bertambah dan kini telah mencapai 358 kasus Dengan jumlah korban 13 orang meninggal dunia Dengan terus bertambahnya kasus di Kota Cimahi berpotensi kembali masuk zona merah Karena resiko penularan di seluruh kecematan cukup tinggi Algi Muhammad Gifari, Bandung TV